Rapa jurnal mengatakan pada dosis 40 sampai 80 miligram per kilogram berat badan. Sedangkan dosis fluor dalam pasta gigi hanya sebesar 0,016 sampai 0,15 miligram. Yang terakhir, yang ketujuh. Ini menarik, ini menarik karena menyangkut kepentingan publik juga mas ya sebenarnya ya. Kepentingan umum, kepentingan banyak orang. Ini mengenai berita atau isu soal hindari pasta gigi pluroid. Pluroid, ini baca apa nih mas Nasnil? Pluroid ya. Karena menyebabkan penurunan... Pluroid, sorry. Pluroid. Pluroid. Pluroid, oke. Karena menyebabkan penurunan IQ. Oke. Oke. Monggo, mas Nasnil. Kalau dia pakai floret. Floret itu apa ya? Pemutih ya? Ya pemutih gigi. Sama raksium gitu. Iya, oke. Kalau si anak itu pakai floretnya satu truk ya saya yakin bisa. Keboyongan. Truk yang panjang lagi. Di sini tidak menyebut brand ya mas? Tidak ada, tidak ada menyebut brand. Oke, jadi nah ini kira-kira narasinya seperti ini. Ini penting banget apalagi yang punya bayi atau anak kecil. Floret itu sudah terbukti bisa menyebabkan penurunan IQ di anak-anak. Oke. Ini lawsuitnya. Dia disebutin ada sengketanya yang dimenangin di US. Jadi mau nggak mau pemerintah harus bikin regulasi buat mastiin floret ini nggak masuk ke tap water di sini. Oke. Jangan sampai itu digunakan lah tujuannya seperti itu gitu. Dan ini ditayang di salah satu media sosial X ya. Oh di X nih mas? Di X. Oke. Dia mengunggah cuitan dan menghindari, dia minta menghindari penggunaan pasta gigi yang mengandung floret tersebut. Oke. Nah tapi nggak dijelasin floretnya berapa banyak, satu tron, satu tron, satu tron gitu kan. Oke oke. Nah tidak ada penjelasan apa secara medisi ya mas ya? Nah disini kan dia nyempat ini nih. Oke. Ada, dia memention salah satu laman di National Library of Medicine. Nah, eh sorry, kita coba bongkar di National Library of Medicine, kandungan floret pasta gigi terbukti bermanfaat untuk isan gigi. Oke. Jadi dia akan melindungi gigi dari kerusakan dan dia akan melindungi itu. Dan direkomendasikan memang dari anak sudah usia 2 tahun itu sudah boleh memakai itu. Dengan keadaan tertentu ya? Iya dengan, ya kalau odolnya satu truk. Nggak maksudnya di komposisi pasta gigi kan campurannya ada lagi yang lain ya? Nah untuk campurannya beberapa jurnal mengatakan pada dosis 40 sampai 80 miligram per kilogram berat badan. Sedangkan dosis floret dalam pasta gigi hanya sebesar 0,016 sampai 0,15 miligram. Jadi dia akan menjadi toksit jika 40 sampai 80 miligram per kilogram berat badan. Oke, oke. Nah yang ini cuma 0,0. Yang tadi 40. Mas irisannya dengan IQ di mana? Nah saya nggak sampai memang memahami. Mungkin bagian mulut kali ya, syarab-syarab kali mungkin ya pengaruh kali. Karena itu kan harus riset by riset bagi muan ya. Bagaimana dia bisa mengkaitkan apakah ada hubungannya segala macam gitu kan dengan IQ gitu ya. Nah namun kalau di beberapa jurnal yang kita coba ulas itu yang ada di pasta gigi floretnya itu memang 0,016. Oke. Dan itu masih dalam batas aman. Batas aman. Oke, oke. Dan ada yang merespon mas? Ini banyak mas ya. Di XJ ini? Sebentar. Kita cek aja langsung ke akun AIL. Tapi floret kalau buat mutin muka nggak bisa ya mas? Bisa serius ya mas. Skincare mahal pak. Pake odol. Iya, coba kalau demo lo banyak makin. Oke, sambil menunggu mas Asnil ya. Jadi kalau makanya fluoride ya tidak ada masalah sebenarnya karena kandungannya. Termasuk dari kecil juga? Iya. Untuk anak-anak juga ya? Dari penjelasan dari beberapa jurnal seperti itu. Iya, oke. Sebentar kita cek dulu nih. Jangan lupa ek mas. Ini aku lagi trouble. Iya, iya. Oke, ada ibu Rini Sohi nih. Mas Margi tolong diulangin dong berita ke satu dan dua yang belum sempat saya dengarkan tadi. Waduh. Waduh. Ibu mau mendorong mas Asnil. Partai baru. Nanti bisa nonton ya ibu ya di Youtubenya iNews ya. Oke. Terus ini ada tanggapan lagi dari Ujang Abdul. Aku mau menggandikan Gibran asal presidennya Rocky Gerung katanya. Oke. Ya, oke. Oke, kita putuskan dulu atau kita klirkan dulu Mas Asnil untuk berita dan informasi yang terakhir. mengenai hindari pasta gigi fluoride karena sebabkan penurunan IQ. Ya, itu hoax. Hoax, oke. Jadi hati-hati ya. Kalau mau share berita-berita semacam ini, jangan sampai justru informasi atau berita yang Anda share itu bisa merugikan bagi banyak orang. Karena tadi sudah dicek juga oleh Mas Asnil. Memang ada kandungan floret dalam pasta gigi, tapi itu masih dalam batas yang aman dan tidak seperti yang dituliskan oleh pemilik akun ini ya. Ini ngeri kali namanya. Bu Ustajah Antisaru. Nama akunnya E-E-Nedamai. Oh, oke. Silahkan dikunjungi masing-masing dan lihat aja seperti apa akun ini berjalan. Oke. Ini tweet X-I lagi trouble ini. Trouble ya. Mungkin kayaknya ada yang gak suka Mas Asnil ya. Karena menjadi salah satu kandidat ya. Kandidat. Kandidat. Kandidat dokter maksudnya. Oh, atau kandidat proposor ini. Honoris kausa. Enggak. Oh, iya. Kan lagi rame ya. Ada yang dapet ya. Kita juga minta-minta harusnya itu ya. Bebas ya. Kita kan ikut berkontribusi juga. Iya. Oh, kita harus nyari kampusnya dulu di luar negeri yang gak terkenal. Iya kan. Oke. Mas Asnil, kita review lagi dari tujuh berita dan informasi yang sudah dicek fakta. Yang pertama, mengenai Prabowo Subianto, resmikan partai baru Bustutan Anis Baswedan. Sudah dicek fakta, sudah dikelirkan bahwa itu hoax ya Mas Asnil. Hoax. Oke. Yang kedua, video Gibran mundur sebagai wakil presiden terpilih. Benarkah? Sudah dicek juga. Itu juga hoax. Kemudian yang ketiga, Puan bakal gantikan Gibran jadi Wapres Prabowo. Benarkah? Sudah dicek. Itu juga hoax. Paling tidak sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Oke. Yang keempat, Presiden Jokowi beli rumah mewah baru. Sudah dicek. Ternyata itu bohong. Akunnya bohong. Akunnya bohong. Tapi gak tau ya Pak Jokowi beli, dia gak lapor saya sih. Iya bener. Lagi juga kalau mantan presiden punya rumah mewah, kenapa sih? Iya wajah. Banyak ya? Iya. Anaknya pengusaha. Anaknya pengusaha. Bisa dong ya? Bisa. Rakyat-rakyat pada siri gini. Yang kelima, video Martin Pais lancar berbahasa Indonesia saat di wawancara. Oke. Itu juga hoax. Yang keenam, Ustadz Abdul Somad masuk rumah sakit karena sifilis. Itu dipastikan banget. Itu hoax juga. Oke. Mas Moro, sifilis apa sih? Raja Singa. Oh, Raja Singa. Iya, iya. Itu karena sering bermain sama singa. Kelamin. Kelamin. Iya, iya. Oke, oke. Oh yang obatnya seperti tetra ya? Oke. Hahaha. 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 Oke. Yang ketujuh. Pengalian isu. Langsung geser. Mengenai hindari pasta gigi fluoride karena menyebabkan penurunan IQ. Itu juga sudah dicek. Itu juga hoax. Oke. Belum terbukti. Hoax semua ya? Oke. Terima kasih Mas Asnil Bambani Amri dari Aji Jakarta. Kita sehat selalu harus selalu tetap berjuang untuk meluruskan informasi yang ada di media sosial. Agar masyarakat tidak mendapatkan asupan informasi atau berita yang bermasalah. Oke. Mas Asnil, thank you. Terima kasih Pak Margi. Sehat selalu. Amin. Kita insya Allah jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Itu tadi pemirsa program Viral Tapi Hoax ya untuk edisi Jumat 4 Oktober 2024. Saya Margi Sarip mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Insya Allah kita jumpa lagi di Viral Tapi Hoax di kesempatan berikutnya. Oke.